KPK menahan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi. Sejumlah hal terus didalami KPK termasuk peningkatan kekayaan dan pemberian suap. Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari diperiksa penyidik KPK setelah pemanggilan kedua yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK mencermati berbagai dokumen termasuk LHKPN milik tersangka. KPK juga menyelidiki rentang waktu pemberian suap yang diduga diberikan sebelum Rita menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara terkait perizinan kebun kelapa sawit. Jurubicara KPK Febri Diansyah mengatakan dalam laporan kekayaan dapat dilihat jika ada peningkatan kekayaan secara signifikat. Ya saat ini kita masih dalam proses pemeriksaan tentu saja. Kita melihat lebih lanjut kalau ada peningkatan kekayaan secara signifikan. Sebenarnya ketika itu dilaporkan di LHKPN, di satu sisi kita hargai pelaporan tersebut. Dan karena ini dalam proses signifikan tentu kita cermati lebih lanjut. Yang bersangkutan diduga menerima suap dan gratifikasi selama menjabat. Ada rentang waktu yang sering kita dalam di saat dunia. Nah, diduga pihak-pihak pemberi tersebut adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam proses perizinan di Bupati Kartanegara itu. Bahkan pihak yang diduga memberikan suap terhadap tersangka, itu sebenarnya sudah mulai melakukan pengurusan izin sebelum tersangka menjabat. Jadi prosesnya sudah terjadi sebelumnya, namun kemudian izin itu keluar setelah yang bersangkutan atau tersangka menjabat. Nah, itu juga kita cermati lebih lanjut. Rita telah ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lain, yaitu Komisaris PT Media Bangun bersama Hairudin dan Direktur Utama PT SGP Hari Susanto Gun. Rita diduga menerima suap senilai 6 miliar rupiah dari Hari Susanto terkait pemberian izin untuk inti dan plasma perkebunan kelapa sawit. Kristus Ruyo Kusumo, Irham Andri Aji, Berita 1, Jakarta Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.